Kembali di Bedekingus Pemirsa, kini kita bergabung dengan rekan Yola Duyenti yang ada di poster padu marinir TNIAL di kantor DPRD Jajur, Jawa Barat. Yola, apa saja aktivitas di sana saat ini? Selamat sore Bre dan juga Pemirsa, memang hari ini baru saja selesai dilakukan evakuasi terhadap korban maupun rumah-rumah warga di enam titik yang terdampak dari terjadinya gempa yang melanda kawasan Cianjur, Jawa Barat. Dan untuk mengetahui bagaimana hasil dari evakuasi yang dilakukan pada hari ini, sudah bersama saya, Letkol Marinir Edo Siddharta Halilintar selaku Komandan Satgas PRCBB Pasmar 1 Korps Marinir Angkatan Laut. Ya, selamat sore Bapak. Selamat sore Mbak. Pak, ini tadi sudah dilakukan sebanyak enam titik evakuasi terhadap yang terdampak dari gempa di Cianjur. Bagaimana untuk hasilnya, Pak? Kebenaran hari ini, Pak, untuk dari Satgas PRCBB Pasmar 1 Korps Marinir, kita sudah menggelar enam titik. Ini seperti di layar, masing-masing titik kita sudah mendeploy kurang lebih 50 sampai 60 personil. Di samping evakuasi, kita juga mendistribusikan logistik. Dari enam titik ini yang sudah kita gelar, dari sektor warung kondang dan yang lainnya, masing-masing sektor ini sudah melaporkan dari hasil evakuasi. Yang pertama, Mbak, masing-masing sektor kita mengevakuasi, terutama masyarakat yang terisolir, khususnya lansia dan anak-anak. Kurang lebih masing-masing sektor itu, kurang lebih ada 150 masyarakat yang terisolir, kita bawa turun, kita bawa ke tenda pengungsian. Kemudian untuk pendistribusian logistik juga, masing-masing sektor juga kita sudah distribusikan. Pak Edo, tadi kan kami memantau di salah satu titik evakuasi begitu, ini ada jalanan yang curam begitu untuk dilokasi. Apakah itu salah satu hambatan atau ada hambatan lain dalam proses evakuasi yang dilakukan pada hari ini, Pak? Iya, Mbak. Kalau situasi seperti ini, Mbak, hambatan tidak. Kita jadikan kendala. Apapun bentuknya, tetap kita mengutamakan untuk bisa masuk ke sektor yang kita masuki. Jadi, kalau sudah seperti ini tidak ada hambatan. Apapun hambatannya, tetap kita harus masuk. Pak Eko, ini untuk rencana besok, apakah proses evakuasi akan terus dilakukan atau seperti apa? Untuk rencana besok, kita akan tetap melaksanakan evakuasi maupun pendistribusian logistik. Akan tetapi mungkin hari ini 6 sektor mungkin bisa lebih untuk besok. Karena hari ini kita akan melaksanakan orientasi mana yang perlu kita evakuasi dan mana yang akan kita distribusikan logistik. Iya, Mbak. Berarti untuk fokus evakuasinya ini apa nih, Pak? Fokus pada evakuasi dari lokasi yang sudah kita gelar. Yang pertama, untuk masyarakat yang terisolir, Mbak. Jadi, masyarakat ini masih banyak yang terisolir di tempat-tempat yang belum bisa terjama. Kita masuk ke area tersebut, kita bawa ke bosko, di bosko pengungsian. Kemudian untuk... Terima kasih telah menonton!